Intro Hai apa kabar pecinta sepak bola tanah air? Kabar kali ini datang dari persiapan timnas U23 Indonesia Jelang Bersuat Timur Leste Namun sebelum lanjut bolehlah kalian tekan like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari timnas terkini Kalau sudah subscribe maka kita lanjut Pemain belakang tim U23 Indonesia Alfeand Radewanga menyatakan bahwa saat ini kondisi squad Garuda dalam kondisi api Jelang melawan Timur Leste Selasa 10 Mei di Stadion Vietri, Vietnam pada laga lanjutan grup AC Games 2021 Laga ini menjadi sangat penting bagi Garuda Muda untuk asal lolos ke semifinal ajang tersebut Karena pada laga perdana Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam Persiapan tim sangat bagus, kondisi saya dan teman-teman sangat oke untuk menghadapi lawan Timur Leste Namun kami tidak mau meremehkan Timur Leste meski sudah kalah dua kali kata Dewangga Seperti diketahui Timur Leste di Bantai Filipina 04 pada 6 Mei 2022 Dan disikat Myanmar 23 pada 8 Mei 2022 Timur Leste pun berada di dasar klasmen grup A Kami berharap dengan kemenangan melawan Timur Leste akan berlanjut meraih kemenangan pada laga-laga selanjutnya Hingga kami meraih emas di SEA Games 2021 ini Tentu kami harus bekerja keras, disiplin dan selalu fokus Tambah pemain asal PSIS Semarang tersebut Sementara itu gelandang Witan Suleiman menjelaskan Walaupun Timur Leste di atas kertas di bawah Indonesia Namun semangat pemain lawan harus diwaspadai Kami harus menganggap semua lawan itu sama Jangan menganggap enteng dan selalu fokus Tadi pagi latihan terakhir Pelatih Sintayong terus mematangkan strategi Untuk bagaimana penyelesaian akhir dan memperkuat pertahanan kata Witan Witan juga menyebut Tim U23 Indonesia juga sudah melupakan Dari kekalahan telah 0-3 dari Vietnam Evaluasi pun sudah dilakukan skuad Garuda Muda Insya Allah kami meraih kemenangan melawan Timur Leste Doakan kami agar kami dapat lolos hingga laga final SEA Games 2021 Dan meraih emas di ajang ini Tambah pemain kelahiran 8 Oktober 2021 tersebut Kita doakan bersama semoga tim Nas Indonesia mampu Mempersembahkan kemenangan di laga hidup mati melawan Timur Leste Jadi bagaimana menurut kalian?